Pemerintah Kota Tanju Pinang membagikan bantuan alat antropometri dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada 145 posyandu di sana. Dengan alat tersebut diharapkan dapat mendeteksi dini pencegahan stunting dengan pengukuran tinggi badan dan penimpangan berat badan pada anak. Pemerintah Kota Tanju Pinang Bantuan Nutrisi bagi para penderita stunting, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat juga harus ditingkatkan. Dan kadar posyandu menjadi salah satu garda terdepan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk mendukung program pengentasan stunting, Pemko Tanju Pinang juga memberikan 145 bantuan alat antropometri, yaitu alat untuk mendeteksi stunting pada anak. Selain itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga ikut membantu dalam meningkatkan operasional posyandu di Kota Tanju Pinang dengan memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga ikut membantu dalam meningkatkan penerapan posyandu di Kota Tanju Pinang. Ini sebetulnya kagal-kagal posyandu dari 145 posyandu di Kota Tanju Pinang. Ini dilakukan pembinaan dan penerapan kesehatan. Selanjutnya, seluruh camat yang bergerak. Ya, salah satu sebagai stakeholder yang mendukung dari program ini. Dan juga kita sudah memasukkan di 2014 beberapa program-program penurunan stunting seperti Balika, Batika, ya. Masuk di Malaysia. Masuk di Rasul Duhan, ya. Pemerintah Kota Tanju Pinang terus mengaktifkan posyandu sebagai garda terdepan untuk menurunkan angka stunting di Kota Tanju Pinang. Dari Nugraha melaporkan dari Tanju Pinang. Amin. Amin.